Pergerakan Advokat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan sanksi berat kepada Ketua MK Anwar Usman. Perwakilan Perekat Nusantara Petrus Celestinus menilai Anwar Usman melanggar prinsip independen dan integritas dalam memutus perkara nomor 90, PU 21, 2023 terkait syarat batas usia Capres-Cawapres. Pernyataan itu Petrus sampaikan dalam sidang pemeriksaan pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim hari ini, Rabu 1 November 2023. Petrus menilai Anwar Usman syarat kepentingan dalam memutus perkara tersebut, pasalnya, Anwar Usman mempunyai hubungan kekerabatan dengan Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka. Akibat putusan perkara tersebut, kata Petrus, kepercayaan terhadap MK menjadi turun, ia menilai MK sudah tidak merdeka dan berada pada titik nadir. Sementara Ketua MK MK Jimli Asidiki kembali membacakan kembali poin-poin aduan dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Laporan pelanggaran kode etik Anwar Usman DKK ini bermula ketika, para hakim MK menangani perkara soal uji materi il pasal 169 Uruf Ki Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu soal batas usia Capres-Cawapres. Pemilu soal batas usia Capres-Cawapres